Intro 6 pemain timnas Malaysia ini dipecat setelah kalah memalukan dari Singapura namun sebelum kita lanjut dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Intro Masyarakat atau netizen Malaysia meminta 6 pemain timnas Malaysia dipecat setelah sekuat harimau malaya kalah memalukan 1-2 dari Singapura pada laga uji coba semalam, Sabtu 26 Maret 2022 Mereka menuntut itu karena performa 6 pemain timnas Malaysia tersebut bermain jauh di bawah hadapan Semalam, Malaysia melakoni laga FIFA Mestay kontra Singapura di Stadion Nasional Malaysia dijagokan memenangkan pertandingan karena beberapa hari yang lalu baru saja mengalahkan Filipina 2-0 Di saat bersamaan, De Leon dulukan Singapura datang tanpa pelatih permanen Setelah berhenti kerjasama dengan Tatsuma Yoshida kelar piala AFF 2020 Timnas Singapura tak memiliki pelatih Baru beberapa hari jelang lawan Malaysia, Federasi Sepak Bola Singapura FAS menunjuk Nasri Nasir sebagai pelatih cara takir Nasri Nasir sendiri berstatus sebagai pelatih timnas Singapura U23 Namun, di luar dukaan Singapura yang datang dengan persiapan minim justru menang 2-1 atas Malaysia Gol-gol Singapura dalam laga semalam dicetak oleh Bres 2-2 gol Iksan Fandi Sementara itu, gol tunggal Malaysia dicetak Liridon Kresniki Karena itu, hasil di atas membuat fans Malaysia naik pitam Mereka menuntut 6 pemain timnas Malaysia dikeluarkan dari sekuat yakni Aijil Safwan, Dian Klos, Safawi Rasid, Muhammado Sumereh, Sahrul Saad, dan Samel Kuti Pemain layak dikeluarkan dari sekuat Aijil Kolos Safawi, Sumereh, Sahrul Saad, dan Samel Kuti Tulis akun Twitter atutleawake Mengomentari hasil akhir Malaysia vs Singapura di Twitter Sumereh bermain tanfor Aijil lebih buruk ketimbang Maguire Namun, paling enggak Maguire masih bisa menyundul Lanjut akun GenGen Karena itu, tugas berat pelatih timnas Malaysia, Kim Pangon Untuk meningkatkan performa tim Terlebih pada 8-14 Juni 2022 Timnas Malaysia bakal tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Timnas Malaysia tergabung di grup Ebersama Bahrain, Turmakistan, dan Bangladesh Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia 2023 Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe